Skor 1-1 menjadi akhir laga perdana Persebaya Surabaya melawan Madiun Putra di Stadion Gelora Bung Tomo Kamis Malam. Meski Persebaya yakin mampu taklukan The Blue Force, ternyata Madiun Putra bukanlah lawan yang mudah ditembus tim Bajul Ijo di kandang sendiri. Sejak babak pertama, serangan yang dilancarkan striker Persebaya Irfan Jaya selalu kandas di tangan keeper Madiun Putra Riki Fajar. Bahkan, karena terlalu asik menyerang, tim Bajul Ijo akhirnya kecolongan. Lewat aksi individu perniawan, Madiun Putra berhasil mencetak gol di menit ke-16. Skor berubah menjadi 0-1. Tertinggal 0-1, Persebaya menaikkan intensitas serangan, hingga akhirnya pada menit 27, Misbahu Solhin berhasil mencetak gol. Gol Solhin memumpah semangat Persebaya untuk tampil lebih agresif, namun skor 1-1 tetap bertahan hingga pertandingan usai. Hasil imbang ini membuat pelatih Persebaya Iwan Setiawan merasa kecewa, karena anak didiknya belum bisa bermain maksimal. Penampilakan anak-anak, menurut saya sangat mengecewakan. Saya sampaikan bahwa persoalannya di sini adalah bagaimana di sini tidak bermain maksimal. Sementara pelatih Madiun Putra merasa senang, karena target mencuri poin di kandang Bajul Ijo tercapai. Saya katakan kepada mereka, kalau kamu minta yang di atas, kamu tanpa kerja tidak akan ada hasil. Jadi, sehingga kamu minta, kamu juga harus kerja maksimal. Hasil ini setidaknya menjadi evaluasi tim Bajul Ijo, agar lebih meningkatkan kualitas dalam pertandingan berikutnya.